Intro Ada yang besar tapi bukan harapan, ada yang bulat tapi bukan tekat, tapi yang ini lazis foodies Bikir Rizal Akbar jauh-jauh ke Yogyakarta demi cobain sotong super gede dengan harga yang receh Budis, tuh liat aku lagi megang apa Budis, ini adalah cumi-cumi Salah ini ada sotong Oh sotong, mas sotong banget sih kamu, sotong gitu ya Budis ini adalah sotong yang dipegang sama aku, ini sotong raksasa banget Budis Ini menjadi salah satu makanan favorit di warung tenda ini ya mas ya Ini nanti kita akan, olah mas ini sotong ini biasanya diapain sih mas? Ini biasanya dipanggang Dipanggang Di tempat yang namanya Tepan Oh nanti kita akan panggang di tempat Tepan makanya ini namanya warung Tepan Budis ini dia warung Tepan, ya masak sotong tapi pake Tepan Budis Dan you know what yang mengejutkan, harga sotong disini mulai dari Rp30.000 Dan yang Rizal pegang ini cuma Rp90.000 Wadidaw receh banget ya Budis Ah Budis ini aku mau bikin yang jumbo tuh Budis, langsung di tepang disini aja di sebelah mana mas? Di sebelah mana mas? Wow Ting dong ting dong mas kera 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 Mas ketawa dong mas, aku udah effort nih Yuk mari kita panggang sotong-sotongnya Untuk yang medium ukurannya sekitar 100-300 gram Kalau yang jumbo berarti bisa sampai 800 gram loh Budis Sotong-sotong ini bisa dapet yang gede-gede dengan harga yang receh Karena warung Tepan udah punya langganan supplier dari pantai selatan Salah satunya daerah pacitan Budis Jadi untuk harga udah aman terkendali ya Oke Eh Budis, Budis Dia masih bangun Budis Dia masih hidup Budis Ada nyawanya Ada nyawanya Mas ngomong-ngomong aku mau nanya nih bedanya antara ini kan sotong, cumi, ada lagi gurita Iya ada lagi gurita Oh salah ya Sotong ada cumi Bedanya apa tuh? Kalau ini lebih mirip ke cumi Iya Kalau cumi itu kan dia ada tentak, ada siripnya gitu Betul Kalau sotong itu dia lebih ke lonceng gitu Dan dari makanan, pas dimakan juga dia secara tekstur beda Eits, gak hanya sotong aja yang dimasak di atas Tepan Budis Tapi ada berbagai macam pepes ikan loh Semua pepesnya sih udah dikukus Tinggal dipanasin di atas Tepan aja Katanya biar wanginya makin semerbak Jadi digarang disini gitu Oh boleh tuh mas Kita langsung masukin ini aja nih Ini yang pepes tuna Tuna Lalu Ada pepes bentong, selar bentong itu Bersama dengan kembung Oh iya Ini Lalu Ini apa? Kembung ini apa? Ini sotong Ini aku pengen cobain sotong yang versi di ini ya Pepes Ada satu lagi mas, ada gak? Pepesan kosong? Gak ada Oke Budis Sambil menunggu ini matang dan ternyata ini masaknya kurang lebih 10 menit disini Jadi kita akan tahu bagaimana perubahan tekstur dan juga warna dari sotong ini Budis Kita bisa lihat tadi dia yang tadinya panjang-panjang dia sudah mengkringkel-kringkel kayak gitu Kalau udah mulai matang proses perbumbuannya dimulai Budis Dia tuh udah ketahuan banget kalau dia tuh crunchy gitu ya mas ya Mas boleh dilanjutin gak mas? Ini sebenernya aku menyerah mas Yaudah Rizal munggu aja di meja ya Budis Biar perbumbuannya dilanjutin sama ahlinya Hahaha Karena bumbu merah baladonya ini bakalan bikin Rizal tambah ngiler nih Budis 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 Perus sotongannya udah ready Wih super gede dengan bumbu baladonya yang mantep nih Oke langsung aja kita takis Bagus Ini yang membedakan sotong sama cumi Yang bedanya adalah kalau di sotong itu dagingnya lebih tebal Kemudian crunchy Teksturnya juga dia lebih padat Beda dengan cumi yang tenyal dan juga aromanya juga beda Kemudian aroma sotong juga dia ada baunya sendiri Budis Meskipun dia dalam satu keluarga gitu ya kan Nah ketika kita masak dengan bumbu dan juga bumbu apa tadi sih aku lupa ya Masnya itu tuh pokoknya bumbu balado Budis Saking enaknya jadi aku makannya ini lupa sama sambalnya ini Ini adalah bumbu balado Bumbu baladonya itu juga dia rasanya kan udah mateng Ketika dibakar lagi dia semakin matang Budis Dan rasanya semakin keluar disini Daging sotong yang padat merayap bikin setiap gigitan rasa mantap Campuran bumbu balado makin menambah cita rasa yang nikmat Karena bumbunya gak hanya pedes cabai aja nih Budis ya Tapi ada pedes jahe, gori terasi, dan manis tomat menyatu dalam satu suapan Dia agak arot tapi arotnya itu arot padat Kalau cumi kan arot kenyal Kalau ini arot padat Budis Buat Budis yang suka dengan seafood Yang suka makan sensasinya dengan arot-arot yang tuh lihat Ini beras gigi aku aja yang nempel Berarti dia tuh padat banget dalamnya Teksturnya dalam banget, padat banget Kita coba pakai sama ini Budis Ada jahenya Kemudian ada kemirinya Cabainya hijau Ini kayaknya juga sambal khas Jawa disini Budis Jadi aku pertama kalinya bayi sambal ini Lumayan strong Dibikin anget ke mulut Dan sensasi makan ini jadi lebih seru Budis Nah sambal kuning ya makin bikin Rizal auto nyocol nih Budis Tekstur kasar rempah dapur, jahe, dan jika kunyit tuh kayak semakin bikin ridas rasa di syurga Ini lazis Baladonya ada Rempahnya makin padat Makin anget Sotongnya tetep padat Sempurna Next kita lanjutkan ya Kita cobain pepes-pepes tepan ini Skizal Ada pepes sotong Dan pepes ikan kembung Punya bumbu yang sama Dan dikukus bareng sama kunyit, kemangi, dan bong merah Tapi bakalan punya rasa yang berbeza nih dari proses pemanggangan tadi tuh Budis Secara rasa, secara bau aroma dari sotongnya tidak berubah Tapi yang membedakan adalah satu Di sotong ini, di pepes sotong ini Dia rempahnya juga keluar Budis Dia ada daun kemangi, rempah-rempah, kunyit jadi satu Dan tetep anget Budis Jadi mungkin Ini yang menjadi brand-nya, trend center-nya di sini tuh adalah Sotong yang memiliki rasa rempah lebih kuat Budis Ditambah lagi, ini juga agak pedes karena dia banyak cabainya di sini Budis Dan ketika dia dibakar Dan dengan daun pisang kayak gini Ada aroma tambahan Sehingga sotong ini menjadi lebih berselera Budis Secara tekstur dia lebih tebal Aroma ikannya juga wangi Kemanginya kuat Dan Kalau dipepes ikan itu kalian akan tahu Semua masakan yang dipepes Kita akan tahu Makanan yang dipepes itu seger atau enggak Dan dua-duanya ini Sotong ataupun ikan ini Dia masih seger Jadi gak ada amis sama sekali Budis, kalau mau cobain sotong jumbo gede nan gemoy ini Mampir aja ke warung tepan di kawasan Sleman, Yogyakarta Bukannya dari jam 4 sore ya Sampai tengah malam Pesan satu sotong jumbo Sepertinya mau udah cukup banget nih buat makan ramean Tinggal nama nasi aja abis itu split bill deh Hehehe Budis Maaf ya Aku gak habis ini dulu Budis Tentu dimakan receh Menu receh tapi rasanya gak receh Jun лучше Jun 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 Terima kasih telah menonton!